Putri Alexandra atau Alexandra Helen Elizabeth Olga Christaber, lahir pada 25 Desember 1936 di London. Ayahnya adalah pangeran Joss Duke of Kent, putra keempat dari Raja Joss V dan Ratu Mary. Ayahnya masih saudara dari ayah Ratu Erisabeth II, yaitu Raja Joss VI. Sedangkan ibunya adalah putri Marina Duchess of Kent dari Yunani dan Denmark, putri dari pangeran Nicholas dari Yunani dan Denmark, serta adipati Agung Elena dari Rusia. Ibunya masih sepuluh dengan pangeran Philip. Alexandra berusia 5 tahun saat ia kehilangan ayahnya yang tewas dalam peterlakaan pesawat selama perang dunia kedua. Alexandra adalah anak kedua. Kakak laki-lakinya adalah Edward Duke of Kent, lahir 1935, dan adik laki-laki yaitu pangeran Michael dari Kent, lahir 1942. Alexandra menghabiskan masa kecilnya di rumahnya di pedesaan. Selama perang dunia kedua, ia dirawat oleh neneknya Ratu Mary. Usia 11 tahun, ia menjadi putri Inggris pertama yang bersekolah di sekolah umum. Ia bersekolah di sebuah sekolah asrama di dekat Ascot, kemudian ia belajar di Paris. Alexandra juga dirati di rumah sakit Great Ormond Street. Tahun 1974, Alexandra tampil pertama di publik saat ia menerima undangan menjadi pengiring pengantin di penikahan Elizabeth dan Philip. Alexandra berusia 12 tahun saat penobatan Batu Elizabeth II. Pada tahun 1956 di sebuah pesta dansa, putri Alexandra pertama kali bertemu dengan seorang pemusaha bernama Angus Ogilvie. Nenek Ogilvie merupakan teman dan lady of the birth chamber bagi Nenek Alexandra Ratu Mary. Mereka berpacaran selama 8 tahun. Mereka sering bertemu di rumah putri Radisia. Pada 19 November 1962, ibunya putri Marina mengumumkan pertunangan putrinya di istana Kensington. Angus Ogilvie memberi Alexandra hadiah sebuah cikil pertunangan dari safir, yang dipasang dalam emas dan kedua sisinya dikeringi oleh berlian. Pada 24 April 1963, mereka menikah di Westminster Abbey, yang dihadiri oleh seluruh keluarga kerajaan. Putri Anne sebagai pengiring pengangkin utama putri Alexandra. Angus Ogilvie mengubah satu serbelian dan bunga pirus yang selalu dikenakan Alexandra, menjadi sebuah tiara yang lebih besar. Angus memberikannya untuk Alexandra bersama dengan sepasa asing-antik dan salinan kalau Morgan dubili Ratu Victoria dari toko perhiasan Collingwood. Mereka memiliki dua orang anak, yaitu James, lahir tahun 1964, dan Marina, lahir pada tahun 1966. Setelah menikah, Angus Ogilvie menolak tawaran Ratu untuk mendijadikan or. Sehingga anak-anak mereka pun tidak memiliki gelar. Tahun 1988, Angus Ogilvie dianugerahi gelar pangkawan saat putri Alexandra mendapat gelar yang mulia Lady Ogilvie. Tahun 1997, ia dilantik menjadi Dewan Penasehat. Sir Angus Ogilvie dengan setia mendukung putri Alexandra dalam menjalani tugasnya selama lebih dari 40 tahun. Angus adalah orang yang memiliki persona pribadi luar biasa. Kesopanan yang tak tergoyakan, rasa ingin tahu dan repotasi yang baik hati. Angus dan Alexandra tinggal di Royal Residence di Richmond Park. Angus tinggal di Kedian Maniku bersama putri Alexandra, hingga ia meninggal karena kanker tenggorokan di tahun 2004 di usia 76 tahun. Putri Alexandra, sepuku Ratu, yang 10 tahun lebih muda usianya dari Ratu. Ia merupakan salah satu sepuku terdekat Ratu. Dalam beberapa kesempatan, putri Alexandra berberan penting dalam membantu menjalankan sebagian tugas Ratu sepanjang masa pemerintah Ratu Elizabeth II. Putri Alexandra sering mewakili Ratu dalam menghadiri berbagai acara kenegaraan di Inggris dan sejumlah negara lainnya, bahkan sesekali tamper bersama Ratu dalam upacara adat dan jamuan makan kenegaraan. Putri Alexandra banyak menerima penghargaan dan rencana kehormatan, karena dedikasinya dalam mendukung Ratu selama pemerintahannya. Putri Alexandra juga sebagai perlindung lebih dari 100 organisasi yang bergerak di bidang seni dan perawatan kesehatan. Tahun 1959, Alexandra pergi ke Australia pertama kalinya sebagai perwakilan keluarga kerajaan. Ia juga terbang ke benua Afrika. Sejak saat itu, putri Alexandra telah mewakili keluarga kerajaan di Kanada, Thailand, Norwegia, Italia, dan negara-negara lainnya hingga akhir tahun 2012. Namun beberapa tahun terakhir, putri Alexandra telah secara signifikan mengurangi tugas kerajaannya, karena usianya dan juga bentuk radang sendi para yang dideritanya. Putri Alexandra sangat menyukai bunga mawar, terutama mawar kuning dengan kelopak besar kemasan yang menyebarkan aroma tei mawar yang kuat. Ia memelihara banyak bunga jenis ini di kebunnya. Terima kasih telah menonton!